Halo disini ada HP Oppo, HP Oppo A1K ya Jadi disini kita akan melakukan flashing di HP Oppo A1K ini Jadi flashing itu sendiri berfungsi untuk memperbaiki semua kerusakan sistem Macem-macem, mau mentok logo, mentok recovery, restart-restart HP hang-hang apa ya, pokoknya segala macam lah Jadi bahkan HP Oppo A1K mati total sekalipun Bisa sembuh dengan proses flashing ini Kita flash ini HP mati total bisa hidup kembali normal Selama mati totalnya itu gara-gara rusak sistem gitu ya Selama itu rusaknya rusak sistem itu harusnya normal kembali setelah kita lakukan flashing Oke jadi disini kita melakukan flashingnya ini menggunakan tool gratis semua ya Oke langsung aja sekarang kita menuju ke tampilan laptop Oke disini bahan-bahannya sudah saya siapkan Silahkan kalian download semua bahan-bahannya Link download ada di deskripsi ya Ini firmware, ini driver Mediatek Ini toolnya Ini driver juga, driver Mediatek yang Oppo ya Terus ini tool juga Silahkan kalian download setelah di-download Jangan di-extract dulu Jadi antivirus, antivirus di laptop itu kita matikan dulu Oke disini antivirus kami sudah mati ya Jadi kalau sudah mati langsung aja Pertama kalian ini Extract ini MTK driver ini Kalian extract terus install Saya tidak extract, saya tidak install karena saya sudah melakukan sebelumnya Terus setelah itu supaya lebih mantep Supaya lebih mantep ya Jadi Oppo USB driver ini kalian extract juga Terus install Extract ini install Kalau sudah sekarang Framewrenya Framewrenya kita extract Terus Oke kalau sudah sekarang Oh iya maaf disini ada bahan yang ketinggalan Yang ketinggalan itu ADBistube 143 ini ya Ini juga kalian download Link download sudah saya sertakan juga di deskripsi Ini wajib juga kalian download Terus kalian extract ya Jadi selain bahan-bahan yang tadi Ini juga ADBistube ini Kalian extract Hasil extractannya kita buka Terus kita enter Ada notif, pilih yes Nah begini ya Cara installnya Huruf y, y, y besar, enter Y besar, enter Y besar, enter Pilih next Finish Oke begitu ya Terus selanjutnya Kembali ke sini lagi Ini Ini ya Ini kalian extract Sampai disini Hasil extractannya kita buka Nah ini di extract lagi Ini di extract lagi Hasil extractannya kita buka Ini dia Hasil extractannya kita buka Nah terus ini USB DK ini kalian install Install ya Di enter atau double click Begitu ya Ada notif, pilih yes Oke kalau sudah sekarang kita pilih yang ini Yang bypass ya Kita pilih ini kita enter Kita pilih ini kita enter Oke dia terbuka begini Terbuka Sekarang kita pilih Bypass SLA DAA ini caranya Caranya pilih nomor 3 di laptop Angka 3 ya Di keyboard laptop Pilih nomor 3 Terus kita enter Ketik Y Enter Oke tampilannya begini Sekarang kita menuju ke tampilan HP ya Fokus ke HP HP dalam keadaan mati ya HP dalam keadaan mati Supaya gampang jadi ini ya Jadi saya sambungkan dulu yang disini Terus sekarang kita tekan dan tahan Tombol volume atas Sama volume bawah Jadi dua tombol volume Volume atas Sama volume bawah Tekan semua Terus kita hubungkan HPnya ke laptop Pakai kabel data yang bagus Oke bisa dilihat Terbaca di laptop ya Terbaca begitu Kalau dia gagal Kalian ulangi Pokoknya harus terbaca Seperti begini Disini udah gak usah diapapain Jadi gak usah di enter Jadi kita minimize saja Kita minimize Terus disini kita kembali lagi Nah disini SP Flash Tool SP Flash Toolnya kita Extract Oke Hasil ekstrakannya kita buka Jadi ini Cara paling simple Kalau menurut saya Jadi kita gak butuh file D apa segala macem ya Out Apa segala macem Jadi disini kita pilih ini Flash Tool ini Kita pilih Terus kita enter Oke ini biarkan begini ya Biarkan begini Terus disini kita pilih ini Kita pilih ini Kita cari di Kita masukin Frameware yang udah kita download Dan ekstrak tadi Taruhnya di mana ya Nah disini Nah ini Nah kita pilih yang scatter Kita pilih scatter Kita open Oke Ini terserah preloader ini Mau dicentang Mau gak Terserah Kalau biasanya Kalau HPnya itu masih hidup Biasanya preloader ini Dikosongin begini Kalau yang udah mati total Biasanya dicentang begini Cuma Bebas lah ini Kalau menurut saya Terus disini Kita pilih option Ini option Ini kita hilangkan semua Hilangkan semua Terus pilih connection Ini bebas sih Disini bebas Disini gak apa-apa Disini juga gak apa-apa Tapi Yang udah pasti ya Udah terbaca ya Disini aja ya Kalau sudah kita tutup begini Terus disini kita pilih Langsung aja Kita pilih download Oke terbaca Jadi udah gak ribet sama file DA Gak ribet sama out Begitu ya Proses berjalan Lumayan lama Mesti sabar Ditungguin aja Sampai proses flashingnya Ini selesai Jadi bahkan HP Oppo A1K mati total Sekalipun Bisa sembuh dengan Proses flashing ini Kita flash ini HP mati total Bisa Bisa hidup kembali normal Selama Mati totalnya itu Gara-gara rusak Sistem Gitu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Kalau udah ada Keterangan Download Oppo ini Berarti udah selesai Jadi yang di laptop Bisa kita tutup aja Jadi fokus ke HP ya HP gak hidup sendiri HP gak hidup sendiri Jadi kita cabut Terus kita tekan Tombol on off Yang lama Tekan tahan terus On off Oke Alhamdulillah HP hidup Cuma Kita tunggu HP ini berhasil masuk Sampai ke Home screen Sampai ke Tampilan awal Apa enggak ya Kalaupun nantinya Dia masuk ke Tampilan awal Ini butuh waktu Lumayan lama Proses bootingnya Ini butuh waktu Lumayan lama Jadi baterai Gak boleh sedikit Kalau baterai sedikit Harus sambil di charge ya Jadi untuk Pembersiingkat waktu Disini video kami percepat Oke Alhamdulillah HP berhasil masuk Ketampilan awal Jadi Disini udah berhasil ya Proses flashing berhasil Gak ada kendala Masuk ke Tampilan awal Disini supaya cepat Kita pilih Emergency call aja Kita ketik Mintang Pager 8 1 3 Pager ya Tunggu sejenak Nanti otomatis HP langsung masuk Ke menu Oke Ini udah berhasil Masuk sampai ke menu Oke Berhasil Proses flashing berhasil Di OPPO A1K ini Gak pake ribet ya Proses juga Gak terlalu lama Oke Kalau begitu Disini kita udah berhasil Melakukan flashing Di HP OPPO A1K Tanpa kendala Kalau begitu Sampai disini dulu Video kali ini semoga Bermanfaat Mohon bantuan like Comment dan subscribe Oke terima kasih Oke Oke selamat menikmati